Pada video tentang negara Yunani, kita sedikit menyinggung bahwa negara tersebut pernah dinyatakan bangkrut. Bukan hanya perusahaan, ternyata sebuah negara juga dapat dinyatakan bangkrut. Seperti yang baru-baru ini terjadi, tepatnya pada bulan April lalu, negara Sri Lanka juga secara resmi dinyatakan bangkrut. Secara umum, sebagian besar penyebab suatu negara mengalami kebangkrutan adalah karena jumlah hutang negara yang terlalu tinggi dan pemerintah tidak dapat melunasi hutangnya tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Lalu, apa dampak buruk jika sebuah negara mengalami kebangkrutan? Dambak paling besar yang dirasakan oleh masyarakat umum seperti kita jika negara mengalami kebangkrutan adalah terjadinya krisis ekonomi di mana harga-harga kebutuhan akan mengalami kenaikan dan juga jumlah pengangguran akan meningkat. Selain Yunani dan Sri Lanka, beberapa negara di dunia juga pernah dinyatakan bangkrut atau sovereign default. Dalam pengertiannya, sovereign default adalah istilah yang digunakan atas kegagalan pemerintah suatu negara berdaulat untuk membayar kembali hutangnya secara penuh ketika jatuh tempung. Dikutip dari berbagai sumber, di video kali ini kita akan memberikan daftar negara-negara yang pernah dinyatakan bangkrut. Dan dari video ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran tersebut dan berharap semoga negara kita tidak mengalami peristiwa yang dialami negara-negara tersebut. Daftar pertama negara yang mengalami kebangkrutan adalah negara Sri Lanka. Negara Sri Lanka secara resmi menyatakan bangkrut setelah pemerintah negara ini gagal membayar hutang luar negerinya. Pada tanggal 12 April tahun 2022, pemerintah Sri Lanka mengumumkan gagal bayar hutang senilai 51 miliar dolar Amerika Serikat yang dipinjam dari luar negeri. Krisis yang terjadi di Sri Lanka ini berlangsung sejak akhir Maret tahun 2022 kemarin. Setelah menyatakan bangkrut, pemerintah Sri Lanka kemudian mendesak warganya yang berada di luar negeri untuk mengirimkan uang demi membantu membeli kebutuhan pokok dan bahan bakar. Krisis yang terjadi di Sri Lanka ini sangat menyengsarakan warganya. Warga Sri Lanka melakukan protes dan menuntut Presiden Gotabaya Raja Paksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Pada daftar kedua, negara yang pernah mengalami kebangkrutan adalah negara Argentina. Mungkin banyak yang tidak akan mengira kalau negara sebesar Argentina juga mengalami kebangkrutan. Argentina bangkrut setelah dinyatakan gagal bayar karena tidak bisa melunasi hutang ke kreditur. Negara ini setidaknya sudah dua kali mengalami gagal bayar hutang, yakni pada tahun 2001 dan tahun 2014. Meskipun ekonomi Argentina mengungguli sebagian besar negara Amerika Latin lainnya sepanjang tahun 1990-an, namun kebijakan pemerintah yang mematok 1 peso setara dengan 1 dolar Amerika dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Tidak akuratnya nilai mata uang Argentina dengan dolar Amerika Serikat membuat masyarakat panik sehingga masyarakat menarik uang mereka yang ada di bank. Ditambah dengan hutang publik yang tidak terkendali, serta korupsi yang merajalela membuat negara tersebut tidak mampu menghadapi sejumlah guncangan ekonomi. Negara ini pun harus mengumpulkan seluruh kreditur, dan merestrukturisasi hutang yang mencapai 100 miliar dolar Amerika pada tahun 2005 dan 2010. Pada tahun 2014, Argentina gagal membayar hutangnya kepada para kreditur. Yang terbaru, Argentina kembali mengajukan pinjaman sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Dana Moneter Internasional atau IMF pada tahun 2018. Dana ini dibutuhkan oleh Argentina untuk menangani krisis ekonomi. Krisis itu dipicu lonjakan inflasi, dan mata uang peso Argentina anjlok hingga 40% sepanjang tahun 2018. Urutan ketiga negara yang pernah mengalami kebangkrutan adalah negara Venezuela. Pada tahun 2017 lalu, presiden Venezuela yaitu Nicolas Maduro mengatakan, pemerintahannya tidak bisa membayar seluruh hutangnya. Venezuela sendiri tercatat memiliki hutang kepada sejumlah negara. Beberapa negara tersebut antara lain adalah China dan Rusia. Dia mengaku Venezuela dan perusahaan minyak negara tersebut akan meminta restrukturisasi terhadap pembayaran hutang. Maduro mengatakan perusahaan minyak negara telah membayar hutang sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah itu disebut-sebut cukup besar untuk sebuah negara yang saat ini hanya memiliki dana 10 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya pada daftar negara yang pernah mengalami kebangkrutan adalah negara Yunani. Pada tahun 2015, Yunani secara resmi dinyatakan bangkrut. Negara ini mengalami gagal bayar hutang senilai 22 miliar dolar Amerika Serikat kepada IMF. Saat itu, total hutang negara ini tercatat berjumlah 360 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.255 triliun rupiah. Hutang Yunani yang menggunung mulai dikumpulkan sejak negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2000-an. Ditambah lagi maraknya praktek suap dan korupsi yang dikenal dengan istilah amplop kecil. Praktek korupsi di Yunani telah terjadi di mana-mana, sehingga negara itu sulit untuk memeranginya. Akibat dari banyaknya hutang negara ini, para investor kemudian menghentikan pembelian surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah Yunani. Daftar kelima negara yang pernah dinyatakan bangkrut adalah negara Jamaika. Pada tahun 2010, Jamaika berhasil mendapat pinjaman dari IMF sebesar 1,27 miliar dolar Amerika Serikat untuk periode 3 tahun. Pemerintah Jamaika kemudian melakukan belanja anggaran besar selama bertahun-tahun. Namun, tingginya inflasi membuat Jamaika tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Saat itu, 40% dari anggaran pemerintah dialokasikan untuk membayar hutang negara. Hingga bulan Juli tahun 2012, rasio hutang negara ini mencapai 139%. Tingginya hutang Jamaika selalu disebut-sebut sebagai penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi yang membebani anggaran pemerintah setiap tahunnya. Selanjutnya, negara yang pernah dinyatakan mengalami kebangkrutan adalah negara Zimbabwe. Pada tahun 2008, Zimbabwe menjadi salah satu negara di Afrika yang mencatatkan kisah kelam dalam sejarah perekonomiannya. Pada tahun tersebut juga, pemerintah Zimbabwe telah berjuang mati-matian melawan penyakit kolera, kelangkaan pangan, dan inflasi. Ditambah pemerintah Zimbabwe juga harus berjuang mengatasi tingkat pengangguran yang tidak terkendali hingga mencapai 80%. Akibatnya, negara ini mengalami hyperinflasi, di mana harga barang naik tidak terkendali. Demi mengatasi defisitnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar dari pasar obligasi hingga hutang Zimbabwe tercatat mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Akhirnya setelah dihantam kondisi ekonomi yang buruk, Zimbabwe mendeklarasikan kebangkrutannya pada tahun 2009. Meski demikian, jumlah reformasi dan kebijakan ekonomi yang dilancarkan pemerintah berikutnya ternyata mampu menyokong perekonomiannya hingga negara ini mampu bangkit meski secara perlahan. Negara berikutnya yang pernah dinyatakan bangkrut adalah negara Ecuador. Perekonomian negara eksportir pisang terbesar dunia ini mudah bangkrut karena tercatat mewarsi banyak hutang hasil korupsi di pemerintahan masa lalu. Ekonomi Ecuador terus terjerembab dan mengalami krisis akibat dari kebijakan-kebijakan neoliberal yang didorong Amerika Serikat. Sejak awal tahun 1990-an, Ecuador telah dipimpin sejumlah presiden neoliberal yang menerapkan penghematan dari aset pasar bebas ala IMF dan Bank Dunia. Namun ternyata, hasil dari kebijakan tersebut sangat buruk. Perekonomian negara ini pun carut-marut sehingga tingkat inflasi mencapai 60%. Pada tahun 2008 lalu, Ecuador menyatakan tidak mau membayar hutang negara. Hal ini bukan karena tidak mampu, tapi karena pemerintah Ecuador saat itu dengan sengaja memilih untuk tidak membayar hutang mereka. Ecuador sebenarnya mampu untuk membayar hutang negara yang mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Negara itu memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Pemerintah Ecuador saat itu menilai hutang dari hedge fund asal Amerika Serikat tidak bermoral. Selain itu, pemerintah juga mengklaim hutang negara di masa lalu disebabkan aksi korupsi di pemerintahan sebelumnya. Daftar negara berikutnya yang pernah mengalami kebangkrutan adalah negara Islandia. Pada tahun 2008, Islandia mengalami salah satu krisis keuangan terbesar dalam sejarah dunia. Salah satu negara Nordic ini mengalami gagal bayar hutang dengan nilai lebih dari 85 miliar dolar Amerika Serikat. Hal tersebut terjadi setelah tiga bank besar mereka mengalami kebangkrutan, karena kesulitan untuk melunasi hutang jangka pendek. Gelembung perbankan telah tumbuh begitu besar sehingga pada tahun 2008, sistem perbankan memiliki hutang yang setara dengan 10 kali PDB negara. Keruntuhan perbankan sistematis di Islandia ini adalah yang terbesar yang pernah dialami oleh negara manapun dalam sejarah ekonomi. Krisis tersebut menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah pada tahun 2008 hingga tahun 2010 dan kerusuhan politik yang signifikan. Dalam upaya untuk menstabilkan situasi, pemerintah Islandia menyatakan bahwa semua simpanan domestik di Bank Islandia akan dijamin. Pemerintah juga memberlakukan kontrol modal yang ketat untuk menstabilkan nilai mata uang mereka. Selain itu, pemerintah Islandia juga mendapatkan paket hutang negara sebesar 5,1 miliar dolar Amerika dari IMF dan negara-negara Nordic untuk membiayai defisit anggaran dan pemulihan sistem perbankan. Program bantuan dana talangan internasional yang dipimpin oleh IMF ini resmi berakhir pada tanggal 31 Agustus tahun 2011. Selanjutnya, negara yang pernah dinyatakan bangkrut adalah negara Nauru. Nauru merupakan negara pulau kecil yang berada di kawasan Samutra Pasifik. Negara ini dulunya dikenal juga sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Kekayaan Nauru berawal saat ditemukannya cadangan fosfat pada tahun 1960-an. Pendapatan yang besar dari fosfat ini mendorong pemerintah Nauru mebebaskan banyak pajak dan subsidi perumahan besar-besaran. Layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, serta transportasi semua digratiskan. Selain itu, banyak pemuda Nauru yang dikirim ke Australia untuk berkuliah di kampus bergengsi di sana dengan biaya subsidi penuh dari pemerintah Nauru. Pejabat pemerintah juga bergaya hidup glamor. Oleh pemerintah Nauru, kekayaan besar dari tambang fosfat lebih banyak dihamburkan dan tidak dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang. Malangnya, sekitar tahun 1990-an, kekayaan fosfat di negara ini mulai habis dan dari pertabangan tersebut mengakibatkan kerusakan alam yang cukup parah di Nauru. Kemudian pada tahun 2002, Nauru tidak mampu membayar hutang yang dipinjamnya dari negara Australia sebesar 68 juta dolar Amerika Serikat. Nauru kemudian dinyatakan bangkrut hingga jatuh miskin dan saat ini ekonomi Nauru sebagian besarnya menggantungkan bantuan dari Australia. Siapa yang menyangka, ternyata gagal bayar hutang juga pernah dialami oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat. Kondisi gagal bayar hutang yang dialami oleh Amerika Serikat ini terjadi pada sekitar tahun 1840-an. Pada awal tahun 1840-an, negeri pemansam ini baru saja pulih dari peristiwa Panic of 1837. Peristiwa tersebut adalah krisis keuangan yang dialami oleh Amerika Serikat yang memicu depresi ekonomi selama bertahun-tahun. Di saat itu ada 19 dari 26 negara bagian Amerika yang mengalami kondisi gagal bayar hutang pada awal tahun 1840-an. Diperkirakan hal itu didorong oleh pembangunan kanal besar-besaran. Pembangunan kanal secara besar-besaran menyebabkan hutang menggunung hingga mencapai 80 juta dolar Amerika Serikat. Setelah lonjakan proyek infrastruktur lainnya juga dan perlombaan meningkatkan modal untuk membuka bank baru. Beruntungnya, pada akhir tahun 1840-an, sebagian besar hutang ini telah berhasil dilunasi oleh pemerintah Amerika Serikat. Kehancuran ekonomi kembali menimpa Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Dikatakan bahwa peristiwa yang menyebabkan angka pengangguran di negeri pemansam menaik hingga lebih dari 25% ini adalah bencana ekonomi terburuk sepanjang abad ke-20. Peristiwa ini dikenal juga dengan istilah Great Depression. Itulah daftar 10 negara yang pernah mengalami kebangkrutan. Semoga negara kita tercinta Indonesia terbebas dari hal tersebut. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.